Yang hadir bersama saya pagi hari ini, Yang saya hormati Panglima TNI, Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta para Wali Kota dan Bupati, Yang hadir, Yang saya hormati Ketua Umum, PP Muhammadiyah, Bapak Profesor K.I. Haji Aydar Nasir, beserta seluruh jajaran dan keluarga besar Muhammadiyah, Yang saya hormati Ketua Umum Aisyah, beserta seluruh jajaran yang hadir, Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, beserta seluruh jajaran pengurus, seluruh kader IPM dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan, yang saya cintai. Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya ingat terakhir kita bertemu langsung, saya bertemu langsung dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu di tahun 2008, seingat saya di Sidoarjo, saat muktamar ke-21 IPM. Jadi kalau sudah berapa, hampir 4-5 tahun ini baru bertemu, Alhamdulillah bisa mengobati kangen saya terhadap IPM. Maka begitu ada undangan, begitu ada undangan dari IPM, akan muktamar, Mas Nasir Effendi datang ke istana, menyampaikan akan muktamar, di hari ini saya atur-atur waktu, harusnya hari ini saya berangkat ke Afrika. Tapi karena ada muktamar ke-23, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, berangkatnya saya undur besok. dan bukan dari Jakarta, berangkatnya nanti saya langsung dari Medan. Sekali lagi, saya datang karena kangen bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, peserta muktamar yang berbahagia, zaman sekarang ini adalah zamannya anak muda, zaman sekarang ini sekali lagi adalah zamannya anak muda, zamannya generasi Y, Gen Y, generasi Z, Gen Z, dan generasi Alpa. Jamannya saudara-saudara sekalian, bukan zaman saya lagi, saya ini termasuk generasi lawas, sehingga sudah berbeda generasi. Cara melihatnya itu gampang, sangat gampang, sangat mudah. Kalau lihat HP sudah dijauhkan seperti ini, kelihatan, ini generasi dari mana kelihatan. Memang dunia saat ini dilanda disrupsi teknologi, utamanya teknologi digital. Apa-apa serba digital. Mau lihat menu di restoran, digital, lewat QR code. Mau belanja, juga digital, lewat marketplace. Mau pesan kedaraan, juga lewat digital, lewat aplikasi. Mau membayar, juga lewat digital, yaitu lewat Chris, QR race. makanya yang namanya smartphone, yang namanya HP, itu jadi sangat penting saat ini. Kalau orang dulu, kalau pergi enggak bawa dompet, itu bisa panik, bisa bingung, dan mesti pulang kembali kalau ketinggalan, ambil dompetnya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, kemana-mana, bawanya cuma satu, smartphone, HP, all in one. Belum lagi, saat ini berkembang pesat, teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan dipercanggih lagi dengan generatif artificial intelligence. contohnya saya kira kita semua tahu, chat GPT. Kita tanya apapun, dia bisa jawab, bisa disuruh, melakukan analisis, bisa, bisa disuruh, menyiapkan materi, dia bisa. Ngerjain tugas, ngerjain makalah, ngerjain skripsi, dia bisa. Saya ingin tahu, di sini siapa pengguna chat GPT buat mengerjakan tugas, mengerjakan paper, angka jari. Siapa? Siapa? Yang angka jari tadi bisa maju ke depan? Tapi sebentar, ada pertanyaannya. Pertanyaannya, jangan maju ke depan. Maju ke depan, kalau bisa menjawab pertanyaan ini. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? maju ke depan satu orang. Ya, dua orang boleh, yang satu juga. Dua orang tadi yang lari, boleh. Dua orang, dua orang. Ya, silakan. Sekali lagi, saya ingin menanyakan, tolong dijawab. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Kalau saya sih, Pak, saya enggak tahu ini, Pak. Tapi, yang saya tahu, yang dekat, yang jauh di mata, dekat di hati itu, Allah SWT. Dan, bagi saya, Presiden, yang jauh di mata, hari ini dekat di saya, itu Bapak Presiden Joko Widono, yang keren sekali. Luar biasa. Terima kasih, Bapak. Silakan. Jauh di mata, dekat di hati. Yang pertama, mungkin, jauh di mata, dekat di hati itu, bagi saya, Allah SWT. Kemudian, yang kedua, orang tua saya. Yang ketiga, hari ini, Pak Jokowi, karena ada di samping saya. Aduh. 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 Tadi yang saya siapkan, jawabannya bukan itu, sebetulnya. Kalau yang ini tadi, jawaban-jawaban serius. Pertanyaannya itu tidak serius. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya, benar, betul. Benar, betul. Tapi bukan itu yang saya maksud. ada yang tahu? Bukan hal yang serius ini. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Silahkan langsung dijawab. Cek satu, yang jauh di mata, dekat di hati itu, Pak, itu kerinduan, Pak. Rindu, Pak. Kerinduan? Rindu. Ini semakin jauh ini. Ini sangat, siapa namanya? Adli. Adli, Pak. Adli. Ini sangat romantis sekali ini, Ardi. Bukan itu. Jauh di mata, dekat di hati. Silahkan. Satu lagi. Silahkan. Iya, maju. silahkan langsung jawab. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Begini. Jadi, jawaban saya tidak, tidak jauh-jauh ya. Yang kita, ada di sini, kita itu ada di IPM. Jadi, menurut saya yang jauh di mata, dekat di hati itu adalah, itu ya, organisasi kita, yaitu, Ikatan Pelajar Momadia. Itu IPM kita, kebakaan kita, organisasi pelajar terbesar, terbaik. Sudah. Jadi, jauh di mata, dekat di hati itu IPM. Ya, benar. Untuk, seluruh keluarga besar, IPM betul. Jawabannya, tapi untuk saya, bukan itu. Silakan kembali ke tempat, sudah. Pak, Pak, nama saya gak? Ya, ya Pak. Pak, nama saya, Makruf. nama saya Pakruf. Ini Pak. Ya, sudah. sudah, sudah, sudah. Pak, terima kasih. Terima kasih. Silakan, Pak. Pak, boleh di sini Pak? Ya, Pak. Ya, Tadi yang terakhir menyampaikan Pak, nama saya Ma'ruf Amin. Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara yang saya hormati, memang semua yang serba digital ini membuat generasi muda lebih unggul, karena memang tumbuh di era digital. Dari awal sudah native digital. Oleh karena itu, pesan saya pelajari, kuasai, dan kembangkan, dan manfaatkan semuanya untuk kesejahteraan umat. Sehingga Saudara-saudara bisa menjadi generasi tangguh yang bukan hanya menguasai IPTEC, tapi juga memiliki budi pekerti luhur, memiliki moral yang baik, serta memperjuangkan kebenaran dan kemanusiaan. Tidak ada gunanya nilai sekolah 10, nggak ada gunanya. Kalau moralnya nol, kalau budi pekertinya tidak baik, setuju. Oleh karena itu, saya harapkan pelajar Muhammadiyah dapat menjadi teladan, menjadi generasi muda Muslim yang berkemajuan, yang penguasaan IPTEC-nya hebat, sekaligus memiliki moral, memiliki budi pekerti, memiliki mental juga yang hebat. Buat saya, itulah sosok pelajar Muhammadiyah Idaman. Yang terakhir, saya ingin bertanya lagi. Moga-moga ini ada yang jawab. Kalau yang bisa jawab, saya beri sepeda. Yang di atas enggak apa-apa, maju juga enggak apa-apa. Coba didengarkan. Rambut putih, rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Silahkan jawab. Itu yang lari, sini. Satu saja, sini. Lari dari atas tadi, silahkan. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Silahkan jawab. Nama dulu. Tis-tis. Nama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikenalkan namanya. IPM Jaya. IPM. IPM. Jangan pidato lho. Namanya. Oke. Berkenalkan, nama saya Aryo Prasetyo. Saya asli Depok. Siapa? Aryo Prasetyo, Pak. Aryo Prasetyo. Prasetyo. Iya. Dari Depok. Saya asli Depok. Cuman saya sekarang lagi Apa namanya? Merantau. Eh bukan merantau. Lagi di Bangka Belitung. Dan saya adalah perwakilan dari PDIPM Kota Pangkal Pinang. Langsung jawab boleh, Pak? Jawab. Eh, didengarkan dulu langsung jawab. Oke. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Rambutan belum matang, Pak. Dapat sepeda. Silahkan. Ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat bermuktamar kepada seluruh peserta muktamar. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, secara resmi, saya buka muktamar ke-23 Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mohon mendampingi Menpora Panglima TNI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum PPIPM, Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, Bupati Deli Serdang, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya pemukulan Taganing oleh Presiden Republik Indonesia.